Halo, welcome back to my channel, this is Denok dan di video kali ini aku akan ngebahas soal local skincare products yeay Nah, sekarang aku akan ngebahas produk-produk dari Coffee Story Nah, jadi Coffee Story ini adalah local brand skincare asal Bali, dan beberapa waktu lalu aku dikirimin produk-produknya Seperti yang kalian tau aku tuh suka banget skincare lokal, karena banyak diantara produk-produk itu yang cocok banget sama aku, karena kebanyakan produk lokal skincare itu tuh bagus, dan juga aku suka bahan-bahannya dari organik, dan ya menurut aku ingredientsnya oke banget gitu. Nah, kunikan dari Coffee Story sendiri, semua produk-produknya ini kebanyakan terbuat dari kopi yang sangat bermanfaat banget untuk kulit hmmm. Oke, langsung aja kita ngebahas produknya satu persatu. Teman-teman yang akan aku bahas ini adalah Coffee Cleansing Oil ya ini aku udah beberapa kali pakai bentuknya seperti ini botol plastik, pump-nya ada seperti ini, dan ini ada kayunya gitu jadi dari tampilannya sendiri ini keliatan kayak apa ya so gemes gitu packagingnya. Dan ini tuh aromanya tuh kopi banget. Jadi kalau kalian pecinta kopi, kalian pasti suka banget sama produk ini Nah, aku sendiri suka pakai cleansing oil ini untuk ngebersihin makeup-makeup yang berat banget. Jadi kalau aku lagi pakai riasan full gitu, kayak pakai concealer, terus waterproof, mascara, terus eyeliner, segala macem, aku selalu bersihin pakai cleansing oil karena dia tuh lebih cepat ngangkatnya dan gak bikin kulit itu iritasi atau kering gitu so I really love this Oh iya, ini ukurannya 100ml dan untuk pemakaian sehari-hari aku biasanya pakai 2-3 pump gitu untuk ngebersihin seluruh wajah Next, ini ada Coffee Skin Moisturizer ini ukurannya 100g dan seperti cleansing oil-nya nih boh-nya koki banget I really love it Nah, ini aku pakai juga di makeup aku kali ini karena tuh wajib banget ya kalau sebelum pakai makeup kamu harus pakai serum dan moisturizer biar tampilannya itu lebih sehat dan menurut aku dengan pakai moisturizer makeup kamu jadi lebih bagus karena kulitnya tuh jadi kayak lebih sehat dan kenyal gitu ini aku pakainya di muka aja karena bentuk karena ukurannya kecil tapi sebenernya ini bisa dipakai untuk seluruh tubuh cuma kan ya boros ya boh gitu Next, aku juga dikirimin Coffee Face Scrub ini kayak gini bentuknya sama kayak skin moisturizer-nya jadi kayak aku suka ketukar-tukar gitu sih cuman ini tuh ini tuh so jadi ini scrub-nya itu kayak dari serbu kopi gitu jadi bisa banget untuk ngangkat kotoran di muka aku sering banget pakai ini kayak dua kali seminggu gitu untuk ngangkat kulit-kulit mati jadi setelah pakai scrub ini muka aku jadi kelihatan lebih bersih dan juga clean banget dan sebenernya kopi itu juga kan bisa untuk mencerahkan wajah next yang aku suka banget campur dengan foundation aku disini ada skin serum ini 15ml kayak gini kecil kalau dibuka seperti ini jadi aku kalau serum ataupun apapun yang berbentuk oil gitu aku lebih suka bentuknya drops atau pipet gitu karena lebih mudah aja diambilnya gitu kalau ini agak messy sedikit sih menurut aku jadi untuk packagingnya mungkin bisa lebih baik dari ini tapi ini aku suka banget pakai di wajah sebelum pakai moisturizer dan foundation aku pakai ini karena menurut aku dengan memakai apa ya kayak moisturizer dan oil itu foundation tuh lebih smooth aja gitu glide-nya jadi gak ada crack-crack yang kering-kering gitu jadi aku suka banget pakai ini sebelum pakai moisturizer dan foundation jadi untuk ukuran serum ini tuh meresap di wajahnya itu lumayan agak lama banget ya gimana lumayan agak lama ya paknya agak lama gitu lah jadi setelah pakai ini aku masih merasa kayak ada oil-oil gitu dan gak cepet ngeresap bentuknya lebih ke face oil gitu kali ya bukan ke serum karena karena aku juga punya beberapa face oil juga yang aku pakai setelah serum sebelum moisturizer karena itu bikin muka aku lebih kelihatan sehat gitu dan aku itu kulitnya berminyak cenderung berminyak tapi aku tetap pakai face oil kenapa? karena menurut aku penting banget jadi meskipun kulit aku berminyak tapi kadang-kadang kalau aku gak pakai moisturizer itu suka aneh gitu loh suka gak bagus gitu tampilannya dan ini tips juga buat kalian yang suka makeup campurin face oil dengan foundation kalian untuk mendapatkan hasil yang lebih smooth gitu loh nah kayaknya segitu aja sih produk-produknya overall aku suka produk-produknya tapi aku harap ada beberapa perubahan seperti misalnya di packaging serum ini dan mungkin untuk ukuran serum dia harus lebih cepet ngeresap gitu kali ya tapi yang lainnya itu love them so much nah seperti biasa untuk produk-produk local skincare aku selalu buat giveaway-nya ini juga aku buat giveaway-nya yeay thanks to coffee story yang mensponsori giveaway ini juga jadi akan ada 3 pemenang yang akan mendapatkan paket lengkap dari coffee story ini nah untuk caranya sendiri aku akan post di instagram jadi stay tune terus di instagram aku dan semoga kalian beruntung mendapatkan giveaway kali ini segitu aja review produk dari coffee story semoga kalian suka reviewnya dan juga jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga subscribe kalau kalian belum subscribe untuk mendapatkan update-update mengenai video aku selanjutnya see you on the next video bye 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 selamat menikmati selamat menikmati